Halo Assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channel aku Intania Sedracat Nah di video kali ini aku pengen ajakin teman-teman lihat aku bantuin adik ipar aku apa namanya ngedekor ruang tamunya ini Hai nah jadi ini tampilan ruang tamu kontrakannya sebelum aku makeover ya teman-teman Hai nah ini karena dia kontrakan lama jadi dindingnya itu udah kotor gitu teman-teman Hai jadi ini memang termasuk kontrakan terlama yang ada di pekan baru gitu teman-teman Hai jadi dindingnya warna catnya udah kotor ini anak aku Oke jadi ini catnya sisa cat untuk renov rumah aku kemarin nah ini juga apa mbak catnya juga eh dari rumah aku jadi aku catnya nggak beli lagi ini sebenarnya cat warna putih nah ini warna putih dulu ya teman-teman cuma ada sisa cat cat pink Hai di rumah aku untuk kamar anak aku jadi itu aku campurin Hai Oke ini pertama pertama pasti kita bersihin dulu ruang tamunya ya teman-teman Hai nih Gordon nya juga udah dicopot Hai nah ini dia catnya tadi yang aku bilang jadi pinknya nggak terlalu pink kayak di kamar anak aku karena memang udah lebih banyak campuran cat warna putihnya teman-teman Hai aku cuma beli rollnya ini Rp20.000 di toko apa namanya perlengkapan hari-hari yang ada di kota aku kita mulai lapisan yang pertama karena eh apa namanya dindingnya ini udah kotor banget catnya jadi mesti dua sampai tiga kali gitu aku apa namanya catnya teman-teman jadi biar pingnya itu lebih kelihatan warnanya nah karena cedasarnya juga ini kan warnanya kuning jadi memang agak susah untuk apa namanya menyerap cat barunya gitu hai 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 Nah Alhamdulillah untuk tiga dinding ini udah selesai pengecatannya kelihatannya untuk yang warna pink nggak kelihatan banget teman-teman karena cahaya jadi karena cat pinknya lebih banyak tiga dinding aku cat warna pink teruskan sisa cat yang warna ungu kebetulan ada sedikit jadi aku poles di dinding dalam ini nah ini adik aku yang masih ngerjain agak lama yang ini teman-teman karena memang catnya nggak terlalu banyak terus mesti pakai yang roll kecil ini oke teman-teman yang ini udah cat apa kering catnya jadi aku mau pasangin hordeng tali seperti ini untuk mempercantik ini juga nggak beli teman-teman nah ini ada jam bekas aku jadi jamnya itu udah mati gitu teman-teman teman-teman aku DIY jadi kayak pajangan dinding lumayan daripada dindingnya kosong oke terus ini aku mau ngerjain apa meja tv-nya teman-teman karena meja tv-nya tuh udah lama banget gitu jadi mau aku lapisin pakai oke ini dulu aku gunain jadi hordeng kolong dapur aku teman-teman jadi ada manfaatnya juga sekarang nggak perlu beli insya Allah sih masih bagus teman-teman nggak dipasangin kesini aja jadi agak atas nah oke lanjut tadi aku beli jam dinding raksasa ini teman-teman nah ini yang aku beli ini harganya Rp 110.000 ini aku belinya di toko yang ada di Pekanbaru cuma ini apa namanya aku pilihnya yang warna hitam ini aku bakal pasang di dinding yang warna ungu bagian dalam ini teman-teman rencananya di bawah jam ini nanti aku letak apa namanya meja tv gitu muzyka muzyka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi mau aku pasang dulu ya teman-teman Oke ini Gordernya udah terpasang Terus itu kaleng cet sisa Mau aku tutupin Pakai apa namanya perlak sisa gitu teman-teman Ini masih kelihatan ya Jadi ini Adik aku kebetulan punya Apa namanya Aquarium kecil ini Ini katanya mau diisi Jadi Dilatakin pajangannya disitu Nah terus aku mau pasangin juga teman-teman Ambalan gantung tali Yang aku beli Sebelumnya Di video sebelumnya juga ada Udah aku review Harganya satunya Rp5.000 Lumayan sebesar itu Dapatnya Rp5.000 Ini aku Tambahin pajangan bunganya Aku belinya di Toserba Kan baru juga harga Rp12.000 Per piece nya Oke ini ada Meja Meja di bawah Gini apa namanya Kemarin sih aku pakenya untuk Masak Waktu aku masih Ada rumah kontrakan untuk catering Teman-teman Jadi kan udah gak kepake Ini mau aku lapisin Pakai kain Apa kain Polosan gitu Ini punya aku juga Dulu kan suka Suka Apa DIY gitu teman-teman Jadi gak kepake sisanya Mau aku tutupin Rencananya Meja ini mau dijadiin Untuk Meja makan Jadi kan karena Kontrakannya itu Dapurnya gak ada Maksudnya apa Space nya terlalu kecil Jadi Makannya Disini aja Di ruang tamu Jadi sambil nonton Bisa makan Di ruang tamu Nah itu juga Alas Atasnya juga aku Sisa yang ada di rumah Teman-teman Untuk matching Apa namanya Temanya tadi Ungu pink Jadi Aku pakein di atasnya itu Terus aku beliin Ini Plastik Alas meja Aku cuma beli 1 meter Itu 20 ribu Teman-teman Jadi Kalau misalkan Makan di atas mejanya Gak kotor Kalau misalkan Dia tumpah-tumpah Bisa dilap lagi Ini aku tambahin bunga Nah bunga ini juga Aku gak beli Teman-teman Bunga dari rumah Aku gak kepake Jadi aku Letakin disini Nah terus di atas TV nya kan Masih polos Teman-teman Nih aku mau tambahin Bunga Sama Foto Pernikahan Adik paraku Kemarin Jadi gitu aja Sederhana aja Oke teman-teman Inilah hasil Akhirnya Dekorasi Sederhana Makeover Sederhana Ruang tamu Alak-alak Aku Untuk adik ipar Aku teman-teman Kordemnya Udah digampi Aku pasangin jam dinding Terus di sudut itu Dekorasi sedikit Untuk Apa namanya Aquarium nya Nanti katanya Mau diisikan lagi Simple aja Sederhana Tapi manis Teman-teman Juga Tidak terlalu banyak Ornamen Karena kita Low budget Juga Terus ini Mejanya Untuk Adik ipar Aku Makannya Untuk meja Makannya Gitu Oke teman-teman Terima kasih ya Yang sudah Tonton video ini Sampai selesai Semoga Bermanfaat Dan menginspirasi Jangan lupa Di like Comment Dan di subscribe Tentunya Ketemu lagi Di video-video Aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa